Intro Ya halo jumpa lagi dengan FT channel Kali ini kita Mau mengirimkan Pesanan inverter lagi ya Ini ke bapak Das Rijal Di Ciputat Ya Ini dia Bapak itu minta dipasang juga Wattmeter Kemudian Baterai indikator Ini sudah kita pasang Serta Inverter yang 2000W Dengan charger aki 10A Yang otomatis Ini dia Alat ukurnya Ya disini ada 6 terminal Seperti biasa Terminal 1 adalah Input PLN apinya Terminal 2 input PLN netralnya Terminal ketiga kosong Terminal keempat Netral out Terminal kelima Itu Api out Grup 1 Dimana Grup ini akan selalu menghadirkan listrik Baik keadaan PLN padam Maupun keadaan PLN off Ya ketika padam Yang keluar listrik inverter Ketika PLN on Yang keluar listrik PLN Dan terminal yang ke incidence Dan terminal keenam terakhir Terakhir Itu adalah PLN only Hanya mengeluarkan tegangan Ketika PLN Menyala saja Jadi kalau mau memasang 45, 46 4 itu netralnya oke ini ya sudah kita rakit oke inverter ini sudah otomatis ketika PLN padam ini kita simulasikan ya kabel PLN ini sudah kita pasang ini kabel ini nanti langsung terhubung ke meteran jadi gak perlu lagi cabut cabut pasang-cabut pasang cuma disini kita simulasikan aja sudah ya kita cabut lagi ya seperti ini dia keadaannya jadi ketika inverter menyala indikator wattmeter nya mati yang menyala hanya ini untuk mengetahui kondisi tegangan akinya ini inverter sudah menyala kita lihat disini oke kalau kita PLN nya kita hidupin lagi ya seperti ini dia kalau kita matikan lagi nah seperti itu lalu kita hidupin ya itu dia jadi nanti cara pasang ini adalah normalnya di rumah kan dari meteran listrik keluar kabel langsung ke sekring di dalam rumah jadi ketika dipasang panel ini dari meteran keluar kabel masuk ke sini terminal 12 lalu outputnya 45 sama 46 ini itu dimasukkan ke sekring yang di dalam rumah jadi dia nanti akan bekerja otomatis ketika PLN padam dia akan hidup sendiri ketika PLN nya menyalakan inverter akan padam sendiri otomatis panel ini juga sudah kami lengkapi dengan tombol on off jadi ketika rumah ditinggal pergi dan ketika rumah ditinggal pergi jauh maksudnya ini bisa ditekan tombol power nya agar di posisi off jadi ketika PLN padam inverter tidak menyala jadi buat apa inverter menyala padahal orang tidak ada di rumah seperti itu jadi tombol ini fungsinya untuk mematikan sistem dari panel ini sistem inverter nya oke jika ada pertanyaan yang mengenai produk ini atau ingin pemesanan bisa dihubungi kami di nomor di akhir video ini terima kasih sudah menonton terima kasih untuk yang sudah membeli membeli dari produk kami yang asli buatan FD Channel bukan buatan Budi Muslikun Budi Muslikun yang ini nah itu dia oke terima kasih kami ucapkan sampai jumpa selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati